Selamat malam, selamat berjumpa dalam acara Night Call GPIB. Saya Pendeta Ike Mailuhu Air dari GPIB Jemaat Bukit Saitun, Makassar. Malam ini kita bersama-sama akan merenungkan firman Tuhan dari Kitab Kejadian, fasal 46, ayat 28 sampai dengan ayatnya yang ke-34. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan ini, mari kita berdoa. Bersyukur Engkau memelihara kami sepanjang hari ini dan bersyukur Tuhan berkenan menyapa kami kembali di akhir perjalanan hari ini melalui perenungan firman-Mu. Kami mohon kuasa roh kudus-Mu menuntun kami untuk mengerti dan memahami kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup kami berdoa. Amin. Kejadian 46, ayat 28 sampai 34 bunyinya sebagai berikut. Yakub menyuruh Yehuda berjalan lebih dahulu mendapatkan Yusuf supaya Yusuf datang ke Gosien menemui ayahnya. Sementara itu, sampailah mereka ke tanah Gosien. Lalu Yusuf memasang keretanya dan pergi ke Gosien mendapatkan Israel ayahnya. Ketika ia bertemu dengan dia, dipeluknyalah leher ayahnya dan lama menangis pada bahunya. Berkatalah Israel kepada Yusuf, Sekarang bolehlah aku mati setelah aku melihat mukamu dan mengetahui bahwa engkau masih hidup. Kemudian berkatalah Yusuf kepada saudara-saudaranya dan kepada keluarga ayahnya itu. Aku mau menghadap Firaun dan memberitahukan kepadanya. Saudara-saudaraku dan keluarga ayahku yang tinggal di kanaan telah datang kepadaku. Orang-orang itu gembala kambing domba sebab mereka itu pemelihara ternak dan kambing dombanya, lembu sapinya, dan segala miliknya telah dibawa mereka. Apabila Firaun memanggil kamu dan bertanya, apakah pekerjaanmu? Maka jawablah. Hamba-hambamu ini pemelihara ternak sejak dari kecil sampai sekarang. Baik kami maupun nenek moyang kami dengan maksud supaya kamu boleh diam di tanah Gosien. Sebab segala kambing domba adalah suatu kekejian bagi orang Mesir. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi dalam cerita ini, Yaakub tidak pernah menyangka bahwa ia akan berjumpa dengan Yusuf. Ketika Yaakub berjumpa dengan Yusuf, Yusuf adalah pribadi yang bangkit dari antara orang mati bagi Yaakub. Ini sama dengan reunifikasi di mana perjumpaan dengan Yusuf menyatukan kembali Yaakub dengan semua kaum keluarganya. Saya mau bilang saudara-saudara bahwa cerita Abraham itu cerita pribadi. Kisah Isaac itu kisah pribadi. Pengalaman Yaakub sekalipun itu pengalaman pribadi. Tetapi ketika Yaakub naik dari sungai Yabok dan namanya menjadi Israel, ketika ia melihat matahari terbit di peniel, kita semua tahu bahwa cerita ini adalah cerita tentang keluarga. Cakupan yang lebih luas lagi cerita tentang kahal, gereja, tepatnya persekutuan. Sekarang bolehlah aku mati setelah aku melihat mukamu dan mengetahui bahwa engkau masih hidup. Bagi Yaakub sekarang tidak masalah lagi mati atau hidup, toh ada Tuhan juga. Bahkan Yaakub semakin yakin bahwa Tuhan itu ada di dalam keluarganya. Ini cerita tentang Tuhan yang ada di dalam rumah, di dalam kehidupan keluarga. Cerita Israel adalah cerita tentang Yaakub dengan anak-anaknya. Demikianpun dengan Yusuf, selama ia menjabat di Mesir dengan besarnya kekuasaan yang diberikan kepadanya, ia tidak bisa bercerita apa-apa. Tetapi ketika terjadi reunifikasi, ketika Yusuf berjumpa dengan ayah dan saudara-saudaranya, barulah ia dengan leluasa memperkenalkan dirinya kepada Firaun, bahwa ia juga berasal dari keluarga penggembala ternak. Bahkan yang keji di mata Firaun, Tuhan membuatnya menjadi berkat. Saudara-saudaraku merenungkan firman Tuhan malam ini dalam hubungan dengan Bulan Pelkes. Sebagai jemaat-jemaat GPIB, kita juga berjumpa dengan Tuhan dalam reunifikasi. Artinya, kita tidak bisa lagi berpikir tentang jemaat kita, gereja kita saja. Kalau kita masih berbicara tentang jemaat kita, gereja kita, maka kita sudah ketinggalan jauh. Dalam konteks ber-GPIB, kita hidup dan melayani dalam kebersamaan sebagai keluarga. Tidak ada lagi label jemaat kota dan jemaat desa. Kita hidup dan melayani sebagai keluarga besar di dalam iman kepada Kristus. Sama seperti Yaakub dan Yusuf, kita tidak bisa menceritakan karya Kristus di dalam roh kudus yang memungkinkan GPIB ada dan terus berkembang jika kita hanya sibuk dengan urusan internal jemaat atau gereja kita saja. Berpelkes adalah bercerita tentang kemampuan Tuhan, bercerita tentang kehebatan Kristus yang ajaib. Berpelkes berarti mengajak umat untuk mengalami Tuhan yang bertindak dalam keluarga kita, keluarga GPIB. Amin. Kita satu dalam doa syukur, mari berdoa. Bapak, terima kasih kami merenungkan firmanmu malam ini. Bahwa segala sesuatu yang kami nyatakan, yang kami saksikan tentang Tuhan, jikalau itu hanya mengarah kepada diri kami sendiri, maka sesungguhnya tidak berarti tidak berarti apa-apa. Tetapi ketika kami menyaksikan Tuhan dalam hidup kami, kami harus ada bersama-sama dengan orang lain. Firmanmu sudah berhenti diberitakan, tolong kami memaknainya dalam kehidupan beriman, khususnya sebagai jemaat-jemaat GPIB yang tersebar di berbagai tempat. Kami belajar, kami tidak boleh hanya mementingkan jemaat, gereja kami semata, tetapi kami harus ada dalam kebersamaan, saling menopang, dan saling menguatkan sebagai keluarga yang bersama-sama bertumbuh di dalam iman dan kasih kepada Kristus yang kepala gereja. Terima kasih Bapak, berkenaan Tuhan menolong jemaat-jemaat Tuhan baik pribadi maupun keluarga. Sehingga dimanapun kami berada dan dalam situasi dan kondisi apapun, sama seperti cerita, kisah Yaakub dan Yusuf malam ini. Kami juga boleh berjumpa dengan Tuhan ketika kami tetap ada dalam saling mendoakan dan saling menguatkan. Bulan ini adalah bulan Pelkes GPIB. Kami bersyukur walaupun segala sesuatu terbatas, tetapi firman Tuhan mengajak mengingatkan menasehati dan menguatkan kami untuk terus berkomitmen sebagai keluarga besar GPIB saling menopang dan saling menguatkan bahkan saling memberkati. Kami berdoa bagi hidup kami berbangsa dan bernegara para pemimpin kami Tuhan tolong mereka dengan hikmat yang daripada roh kudus. Agar apapun yang kami gumuli baik sebagai bangsa maupun bangsa-bangsa yang ada di muka bumi ini kami mampu bertahan dalam situasi yang paling berat sekalipun. Bahkan kami percaya di dalam iman firmanmu tidak dapat dihambat oleh situasi dan kondisi apapun. Malam ini sudah menjadi bagian kami tolong kami Bapak boleh menikmati istirahat dan kiranya dalam sukacita iman kami boleh menyambut hari baru besok pagi dengan tubuh yang penuh keberkatan dan tetap melanjutkan karya kasih Kristus karya layan kami sebagai umat Tuhan untuk menyaksikan kebesaran Tuhan untuk menceritakan kehadiran Allah dalam hidup kami melalui dan di dalam kebersamaan dengan sesama kami. Terima kasih Bapak dengar dan sambut doa kami kami persembahkan dalam nama Tuhan Yesus Kepala Gereja Sumber Hidup dan Juru Selamat kami. Amin. Demikianlah Renungan Night Call malam ini selamat menikmati istirahat dan mari tetap berkomitmen untuk hidup sebagai keluarga besar Allah keluarga GPIB Tuhan memberkati kita selamat menikmati selamat menikmati